Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Perfiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang hadir saat ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga saat ini keadaan yang berat bagi kita semua, bukan hanya kita, tapi dunia secara keseluruhan, karena kita berada dalam kondisi pandemi. Namun demikian, selain kita memiliki beberapa hambatan, khususnya terus terang dari sisi pekerjaan, ataupun bahkan juga pendidikan, kita memiliki beberapa keuntungan salah satunya kemudahan kita untuk melaksanakan webinar seperti ini. Jadi, kesempatan untuk memperoleh banyak pengetahuan menjadi begitu terbuka. Dan pada hari ini, kita beruntung. Saya diundang oleh Teknik Meteorologi Institut Teknologi Sains Bandung sebagai moderator. Terima kasih banyak. Dan kita akan menghadirkan salah satu pakar di bidangnya, yaitu bidang RBI, Risk-Based Inspection, yaitu Bapak Ahmad Taufik. Pada hari ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai Risk-Based Corrosion Management, konsep and application in process industries. sebelumnya, saya akan informasikan terlebih dahulu CV beliau. Jadi, beliau ini, boleh saya katakan, sudah lama sekali berkecimpung di industri oil and gas. Beliau lulus dari Georgia Institute of Technology, Atlanta, tahun 1996, dan telah memiliki pengalaman yang sangat luas sekali dua tahun di bidang oil and gas. Pada tahun 2008, Pak Taufik ini bertugas sebagai operation manager. Ini pada Lloyd Register, dan juga dengan PT Surveyor Indonesia, dan juga dengan perusahaannya sendiri, ini perusahaan Pak Taufik sendiri ya, Pak Taufik ya, yaitu perusahaan AT Solusi. Di bidang analisis risiko ya, Risk. Untuk PGN, Pertamina, ini banyak sekali kalau industrinya saya bacakan satu persatu ini, Pak Taufik. Jadi, mungkin tidak perlu saya bacakan Pak Taufik ya, terlalu banyak nanti. Banyak sekali di sini ya. Yang terakhir aja. Oil and gas gitu, banyak sekali. Dan memang spesialisasi beliau itu di bidang integrity, khususnya di bidang pipeline dan sistem bertekanan ya, pressurized system. Beliau adalah anggota dari ASM dan ASME, Professional Organization, dan juga di bidang akademik, beliau mengajar sebagai pengajar dosen tetap di teknik metodologi ITSB, dan juga beliau beberapa kali sebagai pengajar luar biasa di ITB ya, di program studi magister di ITB. Jadi, saya juga mengenal Pak Taufik pada saat beliau itu mengajar di program studi magister teknik metodologi di ITB. Jadi, boleh dikatakan, saya hadir di sini terus terang menemani Pak Taufik. Beliau itu bukan hanya rekan, tapi juga guru saya sebenarnya. Salah satu yang saya pelajari pengetahuan-pengetahuan mengenai fatigue, traction mechanics itu salah satunya dari Pak Taufik. Jadi, kita bukan hanya rekan lama, tetapi juga sebenarnya beliau adalah guru. Begitu ya Pak Taufik ya? Brotherhood. Nah, saya sering sekali bersama-sama Pak Taufik, bahkan saya ingat masih banyak sekali foto-foto waktu, baik saya masih sangat muda, dan Pak Taufik juga muda waktu kita sama-sama mengerjakan, mengawali, bahkan sudah tahun-tahun yang sedemikian lama sekali, mengawali di bidang pipeline, sudah sangat lama sekali. Dan juga kita juga beberapa kali sama-sama mengerjakan, apa, infrastructure conference di bidang pipa, ada Indopipe, MAPREC, dan seterusnya. Nah, ini yang uniknya beliau ini, menyukai makanan yang pedas ya rupanya, dan juga senangnya off-road. Ini sisi lain dari beliau. Bukan sisi gelap, sisi terang. Tetapi sisi gelapnya, nah ini sisi gelapnya, ternyata beliau, gelap ini maksudnya, dia memegang sabuk hitam, gelapnya itu ternyata. Beliau memegang sabuk hitam, dan dua, jujitsu, martial arts. Wah, ini ada hubungan dengan integrity nampaknya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, kita sama-sama bisa belajar banyak dari Pak Taufik ya, jadi kesempatan yang langka. Semoga para peserta yang hadir pada hari ini dapat menimba ilmu dan pengalaman yang selama ini dilakoni oleh Pak Taufik. Nah, berikutnya Pak Taufik, Bapak punya waktu untuk memberikan presentasi selama sekitar satu jam Pak Taufik, kemudian mungkin, mudah-mudahan Bapak bersedia untuk melayani, meladeni tanya-jawab sekitar 30 menit, atau lebih tergantung kekuatan dari Pak Taufik. Silahkan Pak Taufik, Mangga. Insya Allah. Tiga jam dulu saya masih kuliah. Iya, iya. Silahkan Pak Taufik. Oke, terima kasih. Sudah terlihat tayangan ya? Sudah terlihat ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Hari ini saya akan sharing presentasi tentang risk-based corrosion management ya. Jadi ini suatu bidang keilmuan yang sedang tumbuh pesat sekarang ini yang terkait dengan aset integrative management, khususnya di proses industri. Jadi kita akan journey lah ya, kita akan traveling sekarang melihat bagaimana latar belakang yang melandasi kenapa ada risk-based corrosion management, kemudian bagaimana aplikasinya di proses industri, mulai dari konsep awal sampai aplikasi, dan ada beberapa contoh kasus yang mungkin bisa memberikan enlightenment nanti ya. Seperti dijelaskan tadi, saya masuk ke dunia persilatan ya. Risk-based inspection ini sudah hampir 22 tahunnya dulu, jaman tahun 2000-an, masuk mengenal risk-based inspection, RBI, DNV, FPI, dan terutama fokusnya di pipeline dan pressurize system ya, seperti piping, vessel, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang persoalannya apa yang dihadapi oleh industri, kita lihat dulu ya, ini material presentasi saya, pertama introduction background, kemudian corrosion and other damage mechanism yang operatif di proses, kemudian bagaimana secara desain kita bisa mengontrol atau mengendalikan korosi, mulai dari pembelian material, pemasangan corrosion inhibitor, balangkai, sampai praktek-praktek teknis lainnya untuk mengendalikan dan memonitor korosi. Kemudian ada konsep yang terkait dengan risk-based inspection yang disebut dengan corrosion loop atau corrosion circuit, apa itu nanti kita lihat ya. Cukup menarik. Dan kemudian saya akan introduce risk assessment metodologi bagi teman-teman atau mereka yang bekerja di migas, migas tentu tidak asing dengan terminologi risk metodologi karena setiap hari mereka berhadapan dengan flammable atau toxic material di dalam pressurize system tersebut. Tentunya kalau terjadi sesuatu, akan memiliki dampak negatif yang sangat besar. Jadi risk assessment metodologi ini sudah merupakan pekerjaan keseharian di dunia migas juga mungkin di dunia petrochemical atau chemistry yang lain, termasuk mining di beberapa lokasi. Kemudian bagaimana sekarang peranan risk-based corrosion mengontrol, memonitor, dan mengendalikan inspeksi corrosion ini dengan berbagai macam aktivitas, termasuk nanti ada inspection dari pressurize system itu sendiri, dengan MDT, misalkan ultrasonic, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke era yang baru, sebetulnya tidak terlalu baru masalah digitalization dan online risk management ini. Jadi computerized lah, sistem semuanya sudah online sekarang. Tanya dengan era 40 ini tentu nanti akan lebih ke masalah inline, semuanya serba otomatis. Ada keuntungan dan kerugianya, mengingat otomatisasi ini menyederhanakan pekerjaan, pemeriksaan, meringankan beban pekerjaan, tapi di sisi lain juga menyita pekerjaan yang mestinya diambil oleh fresh graduate, misalkan atau para engineer yang lain di lapangan. Biasalah hal-hal seperti itu. Tapi kita lihat nanti keuntungan yang bisa diperoleh dengan masalah sistem ini, atau IT masuk ke sana. Termasuk barangkali drone atau robotik nantinya di belakang. Kemudian sumber, conclusion, dan references. Mik, kalimat panjang dulu, tapi sebagai background saja. Apa yang disebut proses plan? Karena berbeda dengan manufaktur atau fabrik, proses plan adalah semacam proses di fabrik atau di facility yang memproses gas atau liquid dari material kasar, raw material, through series of separation and reaction under high pressure atau elevated temperature untuk memproduksi gas dan liquid yang memiliki komposisi kimia yang sama atau berbeda sebagai final product atau intermediate product seperti itu. Contohnya di dunia migas, chemical, petrochemical, dan proses plan yang lain seperti itu. Nah, khususnya di migas, in nature, itu ada kita menarik crude oil ataupun kondensat ataupun gas, itu biasanya ada produk ikutan, CH4 adalah natural gas yang kita ambil dari reservoir, tetapi kadang yang ikut ke atas itu adalah CO2, gas korosif, H2S, terutama dalam kehadiran air. Dan kadang-kadang ada sand dan seterusnya, chlor juga. Sehingga untuk menantasi ini kita membutuhkan menentukan korosi yang terbaik. Berjalannya waktu, kadang-kadang kesalahan dalam desain atau peralatan, pemasangan peralatan, salah pemilihan material, kemudian manajemen korosi yang tidak memadai, dan juga praktek-praktek operasi yang tidak tepat, incorrect operation, itu bisa menyebabkan serangan korosi baik secara internal maupun eksternal terhadap pipa dalam hal ini. Yang menyebabkan pada akhirnya terjadi thinning, penipisan, dan terjadi leak atau rupture. Artinya sudah terjadi loss of containment dari pressurized system itu, dan ini yang membahayakan. Kenapa? Karena flammable atau toxic material itu released to environment, which could result in fire and explosion. Ini yang jadi masalah kemudiannya. Sehingga risk-based corrosion management ini menjadi sangat penting untuk direncanakan dan diimplementasikan di proses plan. Kalau kita lihat, ini tipikal proses plan yang ada. Jadi kalau kita lihat betapa banyak pipa yang mengalir ke sana kemari secara tiga dimensi, ini bisa panjangi bisa puluhan sampai ratusan kilometer kalau dijumbalkan total. Karena terdiri dari ribuan tag number atau ID number. Kemudian vessel-vessel, baik horizontal, vertical, ada menara, ada lowdown system, ada valve. kemudian tentu untuk menggerakkan fluida yang mengalir di dalamnya, ada pompa, turbin, kompresor, dan seterusnya. Kontrol instrumen dan begitu banyak aset yang harus dipelihara. Nah, fokus ke hari ini, kita akan fokus kepada masalah piping, karena seperti dijelaskan nanti, dia termasuk salah satu pressurized system yang memiliki peranan mengalirkan fluida dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi kita fokus di sana. dan kita lihat bahwa untuk onshore atau inland facility, proses plan terdiri dari hampir 70% piping, karena kita lihat ini 70% piping sampai 75%, sisanya mungkin pressure vessel, tanky, valve, mesin-mesin, instrumen elektrikal, dan struktural material, support-support. Kalau di platform offshore platform, tentu dominannya adalah offshore steel construction itu sendiri yang merupakan aset terberat di sana. Nah, kemudian karena populasi yang banyak dari piping tadi, oleh karena itu harus menerima perhatian yang paling tinggi terhadap pengendalian dan monitor korrosi. Persoalannya adalah piping itu sendiri subjek ke internal corrosion dan external corrosion dalam berbagai bentuk dan damage mechanism yang lain yang aktif. Tentunya nanti tergantung dari parameter operasi, tekanan tinggi, suhu tinggi, dan seterusnya. Highly corrosive environment atau fluida, itu akan menyebabkan beragam damage mechanism yang operasi. Khususnya yang paling kompleks di petrokimia dan refinery, karena itu high temperature, high pressure, dan fluidanya juga mixture dari berbagai macam hidrokarbon, molekul, jadi sangat kompleks. Sehingga kita bisa berharap atau expect various complex also damage mechanism yang hadir di situ. Dan banyak sekali kecelakaan industri migas, terutama di refinery. Kemarin terakhir, kita menyaksikan betapa besar bencana atau dampak yang dihasilkan dari kebakaran di balongan, itu tanki. Kalau tanki itu satu buah, apa namanya, mengkontain, taruhlah 1.000 atau 250.000 liter, ada 4 tanki mungkin sampai 1.000.000 liter per hari. Jadi bisa dibayangkan. Post-industrial accident, itu terlalu berkaitan dengan piping and piping leak. Kalau terjadi penipisan tadi, karena internal corrosion dan seterusnya, terjadi penipisan, dan pada akhirnya failure mode-nya, modus kegagalannya adalah bocor atau rupture. Akibatnya tentu akan terjadi loss of containment. Selain itu juga tentu masalah yang berkaitan dengan serangan korosi atau yang lainnya, dan mekanisme juga terjadi di situ. Sehingga dalam proses plan, corrosion management ini fokus pada piping dan komponennya, termasuk flanks, valves, dan seterusnya yang nempel secara fisik, attached di sana. Kita review dulu kejadian di dunia. Kalau terjadi loss of containment di sini, dampaknya sangat luar biasa. Jadi ini pipa gas yang meledak di Amerika, bagaimana pipa leak ini, kalau tidak salah karena stress corrosion cracking, terjadi di lasan begitu, dengan tekanan gas tinggi, karena ini main line, main distribution line, masuk ke wilayah pemukiman di sini, di bawah pemukiman, dan terjadi ledakan dasyat, bisa dilihat radius kehancurannya seperti itu. Jadi betapa bahayanya meng-contain flammable fluid, jika maintenance atau management operation, termasuk masalah pengendalian threat, corrosion threat, itu tidak memadai. Dampaknya luar biasa. Kemudian bagaimana dengan refinery, ini juga sama di belahan dunia yang sama Amerika, di refinery Texas kalau biasa lah. Bagaimana ledakan loss of containment yang flammable fluid keluar, sudah terjadi kebakaran susah seperti ini, sulit dikenalikan. Dan yang menarik ini, bagaimana peranan failure analysis ataupun risk-based inspection dan corrosion khususnya, terkait dengan kejadian seperti ini. Ini adalah file explosion di Konoko Philip Sambar refinery plan, tahun 2001 sudah lama, 20 tahun yang lalu. Dan hampir tiap tahun kecelakaan migas itu terjadi, kalau kita lihat di review di YouTube atau di internet, itu hampir setiap tahun ada kebocoran, kecelakaan, dan seterusnya yang memakan korban banyak. Nah ini menarik. Coba dilihat begitu banyak, kalau sudah berantakan begini, kejadian kena fire explosion, bingung. Accident investigator itu harus mulai dari mana, memilah-milah serpihan baja yang sudah berantakan begini. Tapi yang menarik, pada akhirnya mereka menemukan the primary cause of explosion was the erosion corrosion dari elbow, atau 6 inch diameter pipa. Nah pipa ini ternyata mengalirkan gas, dan dia terjadi erosi di elbow, mungkin juga dengan corrosion dari dalam, sehingga karena terus-menerus erosi, terjadi thinning atau penipisan, dan akhirnya stress yang terjadi di sana, hoop stress dalam hal ini, sudah melebihi yield strength, dan ultimate and style strength dari material, dan akhirnya pecah. Ini terminologinya bukan leak, tetapi rupture ya kalau modelnya seperti ini. Jadi mereka begitu terjadi deformasi dan pecah. Nah pertanyaannya, apakah inspeksi selama ini tidak mampu mendeteksi adanya kehadiran penipisan? Nah jawabannya tidak mampu. Karena apa? Karena bisa jadi saat itu pendekatannya bukan risk-based, tetapi time-based biasa. Padahal bisa jadi pipa gas ini memang, jika dianalisis, konsekuensi of failure-nya, atau risikonya itu sangat tinggi, dibandingkan dengan pipa yang sama, tapi mengalirkan kondensat, atau crude oil, atau air. Atau steam, gitu, misalkan. Nah jadi ada yang lolos, pada saat inspection management zaman dulu, bahwa risiko dalam hal ini lebih spesifik lagi, CYF, konsekuensi of failure, tidak diperhitungkan. Nah bagaimana kemudian korosi masuk, dan bergabung dengan risk-based inspection, itu yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Kita lihat bagaimana siklus seri-space corrosion management, jadi diawali dengan bagaimana mendesain koros itu dari awal, jadi mulai dengan material selection, kemudian dipentukan materialnya apa yang cocok untuk fluidaya mengalir, secara spesifik di pipa nomor sekian, mulai pipeline tentu. Kemudian konstruksinya, pengelasan, pemilihan, dan di situ ada coating, ada katolik fotoeksi, dan seterusnya. Masuk setelah commissioning, masuk ke dalam plan, dan mulailah beroperasi. Harus diidentifikasi, corrosion threat-nya itu apa saja yang ada, kemudian, apakah internal, eksternal, itu nanti ada beragam sekali, tergantung dari parameter operasi, dan fluida kontennya di dalam. Kemudian mulai dipikirkan risk assessment di sana. Dan tentu untuk sebelum bekerja ke risk assessment, ada risk metodologi development dulu, apakah menggunakan DNV, API, atau we develop our own, karena kita paham bisnis proses yang terjadi, kita lakukan, kita buat sebagai mixture, bisa. Kemudian setelah melakukan risk assessment, ada skala prioritas, nanti baru masuk corrosion control, monitoring, dan inspection plan. Jadi, corrosion control and monitoring itu satu sisi dari corrosion group biasanya di plan, di industri. Inspection plan dan integrity itu grup yang berbeda, orang-orangnya beda. Tapi kemudian, di dalam konteks risk-based corrosion management itu dicoba digabung. Karena pada dasarnya, kontrol porosi atau monitoring dan inspection itu satu kesatuan secara fisik yang kita handle pipa yang sama sebetulnya. Walaupun nanti ada departemen yang berbeda atau kualifikasi orang yang berbeda. We will go through that. Kemudian setelah ada peringkat, baru eksekusinya. Eksekusi apa ya? Aktivitas tadi, monitoring, control, dan inspection plan di situ. Untuk memelihara integritinya. Nah, dari program eksekusi ini, monitoring atau inspeksi, itu ada data nanti. Ada data, kalau misalkan ada anomali atau apa namanya, defect di piping, pipeline, itu dikumpulkan, kemudian dilakukan kajian fitness for service. Kalau memang dimensi atau geometri dan cacat itu sudah melebihi kriteria desain. Trend analysis terjadi peningkatan CO2 misalkan. Jadi, apa namanya, chemical composition atau corrosive materi, fluida yang ada di dalamnya, ada peningkatan secara corrosive. Chlor meningkat misalkan, sebagai fungsi dari waktu ya. Kita plot nanti, sampai satu saat, mengatakan bahwa ini level yang berbahaya, maka harus ada action, tindakan, seakan seperti itu. Nah, masuk ke corrective action dan prepare. Ini semacam risk mitigasi sebetulnya. Kemudian proses review audit dari report, kondisi, apakah sudah kait on the track, dan sebagainya, dan dilakukan terus-menerus. Jadi, ini semacam looping. Persoalan ini, aktivitas ini akan berjalan terus, tentu selama plan beroperasi. Kemudian, karena setiap aktivitas ini mengumpulkan informasi dan data yang sangat banyak, maka sangat handy sekarang kalau kita menggunakan corrosive data risk management software, yang kita gunakan dalam corrosive management system atau software itu yang kita bisa develop sendiri atau membeli yang sudah sangat banyak tersedia available in the market. Nah, tentu proses ini akan berjalan efektif, implementasinya jika didukung oleh yang di bawah ini, ada role and responsibility, organisasi yang tepat, orang-orang yang tepat, dan kompetensi yang tepat. Kompetensi ini kaitannya dengan pengalaman, pendidikan, dan training-training segala macam untuk meningkatkan knowledge. Kemudian tentu ada key performance indicator untuk memastikan apa keberhasilan corrosion management ini, apa ukurannya, apakah kegagalan menurun, atau laju corrosion rate turun, nanti ada sistem monitoringnya, atau yang lainnya, atau biaya operasi, biaya operasi, biaya maintenance akan turun, dan seterusnya. Itu key performance indicator yang harus di-state di awal. Kemudian MOC, management of change, jika ada perubahan setiap aspek, ada tambahan fasilitas baru, pipa baru, pengaman baru, dan seterusnya tentu harus ada MOC yang digunakan, ditambahkan pada gambar-gambar, teknik nanti. Guna expedition gain and lesson learn, ini tentu kalau ada failure, ada kecelakaan, ada kekepulangan, seperti yang dialami kemarin. Misalkan, saya baca di mass media, tentu ada hubungannya dengan petir, tapi ada informasi juga sebelum itu bocor, sudah tercium bau bensin, katanya menurut pendudukmu. Investigasi berjalan terus. Kalau memang masalahnya ada kebocoran, sebelum terjadi kebakaran, tentu ini ada masalah dengan operation maintenance. Di mana itu root cause-nya, seperti itu jika memang terbukti. Tetapi kalau tidak, mungkin masalah pemasangan penangkap petir yang tidak memadai atau grounding system yang tidak memadai. Jadi, experience and gain lesson learn itu adalah biasanya dari accident investigation atau dari failure analysis. Oke. Nah, keuntungan RBCM atau risk-based corrosion management ini jika diterapkan secara full, itu akan mendapatkan kontrol corrosi lebih baik. Juga management integrity dari piping. Apa itu integrity? Integrity adalah kemampuan dari suatu piping atau aset atau vessel apapun terserai sistem menerima beban beban operasi tanpa mengalami kegagalan. Di mana piping system ini biasanya sudah ada terfek, ada cacat, ada anomali, tapi berjalan dengan aman under certain condition operation parameter tekanan suhu tertentu spesifik flow rate-nya dia berjalan aman. Pertanyaannya, sampai kapan aman? Nanti ada remaining life. Setelah remaining life itu tercapai, apa yang harus dilakukan? Apakah akan ada kondisi repair atau cut and replace atau parameter operasi diturunkan supaya extend life-nya itu banyak pilihan hubungannya dengan pricing dan dengan budget plan dengan cost. Relasing piping lead rates extended remaining life itu keuntungannya, kemudian memaksimalkan kehandalan dan ketersediaan dari sistem yang sangat kritis terhadap operasi. Tentu keselamatan manusia, environmental, dan social excellence. Dan organizational process and equipment effectiveness juga. Dan tentu nanti ada kaitannya langsung dengan optimal spending on asset maintenance dan minimum unnecessary vendor activities. Termasuk nanti budget ya. Kita akan bahas lebih spesifik. Kita masuk sekarang ke persoalan teknik yang lebih detail. Jadi tadi playground-nya kenapa kegagalan itu selalu terjadi dan bagaimana memanage korrosi, kita masuk ke mekanisme kerusakannya lebih spesifik. Sebagai review saja, mungkin semua orang sudah tahu bahwa korrosi itu apa definisinya, proses alam, natural process yang mengkonverti refined metal ke kemikus yang lebih stabil seperti okside, hidroside, sulfide, atau mineral in-nature, yang lebih stabil. Kita tahu dalam bentuk oksida, logam itu lebih stabil secara energi. free-gibs energinya rendah, sehingga kecenderungan logam itu kembali ke alam dengan melalui reaksi dengan oksigen dan seterusnya seperti yang terlihat di gambar. Nah persoalannya adalah gradual destruction of material ini yang intinya logam oleh kimikal atau elektrofimil akibat reaksi dengan environment itu akan menerangi kemampuan menerima beban. Jadi piang panjang atau platform struktur dan tentu pressuride system itu mengalami penipisan pengurangan material dan pada akhirnya menyebabkan aset tersebut tidak mampu menahan beban operasi lagi entah bebannya berat dia sendiri kalau platform struktur atau beban tekanan operasi kalau itu vessel atau piping ini jebol tadi. Ini tipikal dari literatur mungkin sering melihat gambar ini tapi kita ulang lagi internal corrosion dulu di awal sebagai fokus itu biasanya kalau ada H2S dini gas, CO2, Chlor, H2O itu akan bereaksi dengan air CO2 bereaksi dengan air dissolve ke air membentuk asam karbonat dan korrosi karena pH-nya rendah ya asam. Dan berbagai manifestasi atau konfigurasi dari corrosion beragam ya di general corrosion stress corrosion cracking pitting severely dustress hydrogen induced cracking ada erosi corrosion ada mesak corrosion crifice corrosion di bawah deposit kalau jarang di cleaning picking dibersihkan atau disemprot tentu akan ada crifice corrosion di bawah deposit itu. Nah H2S juga berbahaya karena selain korrosif kalau dia terdisosiasi dan S-nya terpisah S-nya bereaksi dengan FA membentuk FAS nah tapi kalau H2S sempat keluar dia toxic ya sangat berbahaya level toxicnya 4 kalau di dalam material safety data ship itu. Nah cuma kalau nggak ada H2O sebenarnya nggak ada masalah karena kering ya gas kering itu nggak ada masalah tapi persoalan akan hadir kalau ada air white gas atau yang lain sehingga terjadi sleep corrosion atau korrosi asam stress corrosion cracking lain-lain lagi ini hubungannya antara tentu material yang sensitif lingkungan yang korrosif dan ada kehadiran tensile stress baik itu dari luar ataupun dari dalam ya seperti residual stress akibat welding weldment nah susceptible material ini bisa dilihat di cek di literatur baja juga baja mengalami hal yang sama terus utamanya stainless steel jadi ini ada korrosi disini kalau material dengan environment saja kalau material dengan stress saja mungkin fatigue atau yang lain sementara stress dengan environment corrosion fatigue di tengah ini adalah stress corrosion cracking yang jadi masalah nah kalau ada retak seperti ini tarik kiri kanan tentu akan meramat dengan cepat ini saya selalu demo kalau ada kertas ini pipa ya mudah-mudahan kelihatan kelihatan ya ada tekanan di dalam ada stress circumpensial stress kalau sekarang pipa ini saya seperti ini saya tarik-tarik begini ya dengan kekuatan ini kuat ya tapi kalau ada crack kasih crack di laksan misalkan dengan tekanan yang sama maka terjadi rapture dengan cepat crack merambat dengan cepat apa artinya kehadiran crack baik itu mikro maupun nakro akan mempercepat kegagalan logam mudah-mudahan lancar sekarang oke lanjut jadi CO2 corrosion internal kavitasi ya kalau di pompa misalkan atau di sebelah valve yang lain kemudian sebelah kanan erosion dari dalam elbow stress corrosion cracking atau microbiology induced corrosion MIC itu dari dalam kemudian dari luar atmospheric corrosion soil corrosion seperti itu terlihat kalau bersentuhan dengan tanah tapi kemudian coatingnya rusak atau protester coatingnya rusak kemudian kalau pipa tersebut mengalirkan fluida yang high temperatur yang tinggi steam misalkan atau yang lain oil itu harus apa namanya harus di insulator maka kadang mengalami corrosion under insulation seperti itu ya CUI jadi kalau dikupas bungkusnya itu terjadi korosi eksternal sebetulnya kemudian high temperature damage mechanism thinning crack deformasi itu bisa terjadi dekarburisasi sigma fase embrittlement karburisasi atau HTHA high temperature hydrogen attack spesifik nanti kemudian creep atau stress rupture atau metal dusting dan karburisasi yang sebelah kanan ini biasanya terjadi refinery kalau di upstream oil itu jarang karena suhunya paling tinggi 250 derajat celcius penyakit sebelah kanan ini biasanya 200-300 ke atas 500 derajat celcius dan seterusnya kompleks oke desain control sekarang kita tebut material selection kriteriennya dari awal untuk mengendal korosi ini banyak pilihan pertama kita tentukan dulu material selection yang tentu nanti pemilihannya dipengaruhi oleh korosifitas fluida komposisi pressure temperature desain life-nya mau berapa tahun peluang kegagalan dan dampak kegagalannya inspection monitoring possibility market availability cost in the market dan seterusnya dan juga nanti ada faktor lain yang harus perhitungkan installation method code requirement weight requirement resistance to corrosion effect dan seterusnya ability juga misalkan ada komposisi yang korosif dia tidak mungkin menggunakan karbon steel biasa maka harus pakai stainless steel tapi persoalannya kalau seluruh body piping atau pipeline stainless steel sangat mahal jadi pilihannya adalah biasanya cladding jadi di dalamnya stainless steel 30% dari thickness di luarnya karbon steel karbon itu untuk meng-contain pressure tekanan sementara untuk pertahanan terhadap korosinya adalah stainless steel itu di dalam taruh lah kalau 12 mm 30% berapa 4 mili atau 3 mili itu stainless steel sisanya yang luar karbon karbon steel biasa jadi itu pilihan-pilihan seperti itu nanti hubungannya dengan cost step by step material selection ini seperti ini bisa diikuti yang pastikan dulu fluida yang di dalamnya itu apa itu yang penting berapa temperatur berapa tekanannya CO2K H2S atau ada chlore dan lain-lain baru setelah itu ada pilihan-pilihan material nanti apakah fully steel atau gabungan dengan stainless steel atau fully stainless steel itu banyak pilihan atau kadang-kadang sekarang komposit misalkan kemudian hitung corrosion rate yang corrosion rate ini bisa dihitung manual atau pakai software untuk melihat masukkannya inputnya flow rate temperatur diameter hydrocarbon content water content dan seterusnya nanti keluar corrosion rate plus CA carbon apa namanya pilihan-pilihan material outputnya misalkan carbon steel tapi dengan CA sekian nah kalau misalkan tidak mampu maka keluar nanti yang disebut dengan corrosion resistant alloy untuk pilihan-pilihan mengatasi masalah korosivitas ini jadi output dari material seleksi ini kalau masih bisa pakai carbon steel itu baik plus tentu corrosion allowance ditambah beberapa mili untuk CA-nya atau alloy carbon steel ditambah chrome sedikit molybdenum sedikit untuk menahan ketahanan korosi atau masih carbon steel tapi dengan tambahan corrosion inhibitor injection kalau masih memungkinkan 1,2,3 tapi kalau masih terlalu berat baru keluar CRI corrosion resistant alloy nah ini tentu selain masalah korosivitas tentu sifat mekanik dari material juga harus diperhitungkan sifat mekanik sehingga dia bisa menahan beban tekanan dari dalam dengan memadai U-strain ultimate test ductility harness fracture toughness dan seterusnya termasuk fatigue resistance dan reliability ini contoh dari NIS bagaimana kita diguide ada semacam guideline untuk menentukan material yang cocok jika ada kehadiran CO2 dan H2S sumbu Y memperlihatkan partial pressure dari karbon dioksid partial pressure adalah tekanan gas dikalikan dengan persentase dari CO2 maka didapat seperti itu dalam bar misalkan sumbu X memperlihatkan partial pressure dari hidrogen sulfida dalam bar jadi kalau kehadiran H2S sangat kecil kita cukup memandai kemudian partial pressure karbon dioksid rendah relatif rendah maka kita cukup memandai karbon steel kalau masih meningkat 13 chrome kalau masih terus juga cold wall duplex sementara kalau CO2 rendah ada H2S kita gunakan karbon steel tapi kalau meningkat source surface karbon steel jadi khusus yang sulfurnya rendah atau menggunakan source surface NHIC resistant karbon steel tapi kalau dua-duanya hadir baru mungkin diagonal ke arah sana kanan atas jadi bisa menggunakan super austenitic atau inconel dan incalway 825 625 yang seperti itu apa itu CRA CRA adalah jika kalau karbon manganis yang biasa tidak adequate tidak memadai untuk mengtransport oil and gas dan beberapa kemik kemik tentu ditambah inhibitor injeksi maka harus diganti materialnya karena akan menyebabkan korosinya maka masuklah CRA corrosion resistant alloy biasanya masukkan pertama alloy yang pertama adalah chrome jadi 12 chrome minimal dan 99% nickel sehingga terbentuklah chromium oxide C2O3 atau nickel oxide pasif film di metal surface itu yang akan kemudian menahan besi dari serangan selanjutnya terjadinya elektrolik anodik atau di kreaksi ini memperhatikan bagaimana corrosion rate dari CO2 akan menurun jika alloy yang tadi masuk ke dalam jadi ada penurunan corrosion rate yang signifikan terus sebagai standar desain misalkan 0,1 mm per year itu adalah kriteria design di atas itu harus diturunkan di bawah itu relatif aman karena akan langsung berhubungan umur sisa dengan umur peralatan jadi itu kriteria berikutnya bagaimana kandungan chrome ini corrosion rate as a function of temperature and steel composition khususnya untuk serangan H2S H2 dan H2S services jadi ada suhu naik corrosion rate naik tapi kemudian dengan adanya penambahan chrome itu akan ada penurunan corrosion rate sampai pada akhirnya hampir flat 18 chrome plus 8% nickel penurunan corrosion rate sangat tinggi jadi oke nah tadi terlihat tidak ada faktor temperatur yang lebih spesifik yang jelas nah sekarang disini guideline yang sangat tepat yang baik material selection roadmap sebagai fungsi dari CO2 dan H2S partial pressure start disana kalau tekanan rendah tentu gunakan paling kiri suhu di bawah 150 gunakan carbon steel atau low-allure steel dengan inhibitor harus ada inhibitor kalau tekanan CO2 partial pressure 7,2 PSI lebih besar dari situ kemudian cek apakah H2S nya ada atau tidak ada dengan satuan partial pressure kalau rendah maka gunakan 13 chrome steel tapi kalau antara 0,145 sampai 0,43 gunakan super 13 chrome steel kalau lebih dari itu tapi masih kecil dari 145 dan suhunya di bawah 250 celsius duplex stainless steel dan terus ke sebelah kanan disitu ada pilihan suhu-suhu kalau H2S nya tinggi pilihan suhu mulai dari 316 stainless steel austenitic sampai nickel-based alloy jadi broad range of alloying tersedia untuk CRA ini kalau memang corrosive environment nah ini kriteria material untuk HTHA susceptibility in Nelson Groove FBI 941 jadi ini kalau ada serangan H2 jadi H2 ini bentuknya bukan penipisan tapi lebih pada cracking sangat berbahaya nah kalau kita lihat bagaimana potensi serangan itu dilihat dari kurva ini ini suhu versus hydrogen partial pressure ini karbon steel jadi kalau kombinasi antara suhu dan tekanan di atas kurva coklat ini maka akan terjadi HTHA tapi kalau di bawah kurva ini maka aman nah kalau suhu kemudian naik dan tekanan H2 juga naik maka karbon steel sudah tidak memadai maka kita gunakan aloe yang berbeda 1,2 krom misalkan atau terus naik ke atas jadi ini kurva yang sangat handy untuk melihat potensi Htta sebagai fungsi sebagai fungsi dari suhu tekanan hidrogen dan material ini digunakan bisa dirujuknya API 941 nah masalah kerusakan ini banyak sekali sampai ada 66 damage tapi di dalam upstream atau downstream itu tidak hadir semuanya paling paling banyak 5 atau 6 biasanya tidak sebanyak itu nah ada kriteria tertentu atau parameter untuk melihat kemungkinan ketahanan terhadap serangan korosin pitting karena tadi korosin pitting ini localized corrosion bisa jadi pipa gagal lebih awal karena kecepatan lagi korosinnya bisa 3 kali atau 5 kali dari biasa dan untuk mencegah korosin ini harus ada elemen yang ditambahkan utamanya adalah chromolybdenum tungsten dan nitrogen jadi ini adalah frame pitting resistance equivalent number makin tinggi nilainya sebagai fungsi dari kandungan elemental chromolybdenum maka makin baik jadi the higher the number the higher the resistance to the corrosion pitting ini contoh komponen dari material CRA tadi dan komposisinya dan frame number-nya berdasarkan humus itu 13, 27, 90 sampai ke yang paling tinggi adalah duplex stainless steel 42,35 frame itu adalah parameter penting tapi di sisi lain itu juga kita harus sadar bahwa ada harus ada parameter lain yang penting yaitu weldability karena kalau weldability rendah karbon terlalu tinggi akan terjadi martensit dan terjadi penggetasan lokal maka material atau weld mudah krek jadi carbon ekivalen itu juga satu parameter penting untuk dievalosi makin rendah karbon makin baik weldability jadi dua hal ini digunakan dalam desain selain itu desain juga digunakan untuk mengontrol kolosik dan memonitor ini contoh upstream oil and gas production ini dari sumur sumur-sumur biasanya multi-phase masih disitu tri-phase ada crude ada kondensat ada air dan ada gas disitu dipasang corrosion inhibitor injection injeksikan disana saat yang bersamaan juga dimonitor dengan kupon ataupun IR probe untuk melihat korosifitasnya kemudian multi-phase ini masuk ke separator production separator dan dipisahkan gas di atas crude oil air di bawah dan seterusnya disitu dipasang lagi sensor kupon probe kita karena ini produksi gas yang dominan tentu gas kemudian gas ini nanti dimasukkan ke kompresor ditekan karena akan memiliki part-line offshore kemudian disini di injeksikan lagi dan diukur lagi jadi untuk melihat bagaimana perubahan corrosion rate sebelum dan sesudah pemisahan separator dan juga sebelum dan sesudah separator dan kompresor jadi diukur lagi sebelum dia berangkat ke downstream ke client di sana di offshore jadi hal seperti itu dilakukan berikutnya yang penting corrosion loop dan corrosion circuit apa itu corrosion loop ini adalah loop yang biasanya di definisikan serat titik untuk proses flow diagram yang mewakili proses yang sama corrosion environment dan material of construction include all equipment within that loop susceptibility to design corrosion damage mechanism yang sama dengan pelajunya jadi corrosion loop itu adalah mewakili pipa yang memiliki damage mechanism yang sama juga memiliki laju damage yang sama damage rate yang sama dalam ini corrosion rate itu seperti itu jadi CL adalah biasanya digunakan dalam risk based inspection untuk melihat potensi kira-kira ini satu line besar ini mana yang memiliki karakter yang sama materialnya sama fluidanya sama mirip mungkin parameter operasinya sama tekanan dan temperatur sehingga damage mechanism bisa kita duga oh ini sama ini sama mirip khususnya rate kemudian nanti itu yang menjadi fokus terhadap inspeksi di belakang kemudian hari jadi systemized CL adalah sistem yang digunakan dalam RBI untuk mengakses kira-kira dan konsekuensi kekurangan kalau corrosion loop itu dalam PFD proses flow diagram level sementara corrosion circuit di dalam PNID level lebih detail yang khusus tujuannya untuk monitor dan inspection lebih spesifik nah biasanya different loop diwarnai atau direpresentasikan dan warna yang berbeda jadi kita akan mewarnai seperti cerita taman kanak-kanak nanti banyak yang mewarnai para engineer sekarang menyiapkan spidol kalau dalam laptop tentu dengan pewarnaan otomatik PFD dan PNID jadi CL dan CN di-assign dengan spesifik name mengikuti piping atau line tank bagaimana pewarnaan ini disusun berdasarkan nanti bisa material construction pilihannya proses fluid similar stream property temperatur pressure dan velocity masing-masing memiliki peranan terhadap apa namanya jenis mekanisme itu sendiri nah ini contohnya ini adalah corrosion circuit di PNID level dimana warna-warna ini warna yang berbeda mencerminkan full lidah yang berbeda jadi ada corrosion shift 1 3 phase dari awal masuk ke separator kemudian dipisahkan ada gas crude oil warna-warna berbeda kondensat instrument gas lain air paling bawah karena masanya paling berat masanya jenis paling berat dia turun ke bawah jadi masing-masing dibedakan warnanya di dalam in reality nanti itu bisa ratusan atau ribuan tag number dan nanti akan kita define warna yang sama kalau sama-sama gas tetapi fungsinya beda mungkin warnanya sama sebagai base color tetapi ada strip strip misalkan merah juga mungkin ada strip strip tergantung nanti warna yang sama merah ini atau kuning tua ini menjadi kuning lebih tua misalkan kalau dia sudah masuk kompresor karena tekanannya naik ada suhu naik jadi warna basis sama tapi ada gradasi warna mencerminkan perbedaan damage rate damage mechanism seperti itu nah ini penting contoh lain sama-sama di upstream juga ada tree face ada make gas face crude condensate water produce water sand instrument lain beda-beda beda warna mencerminkan beda fluida di dalamnya mungkin juga beda material dan beda damage mechanism beda warna beda damage mechanism dan damage rate nah kalau sudah memilah seperti ini ini corrosion loop maka damage mechanism determination dan nantinya ke POF COF dalam risk analysis itu akan lebih mudah pertanyaannya apakah tanpa loop sistem seperti ini RBI bisa jalan bisa jalan tapi dengan adanya loop sistem akan membantu menyederhanakan persoalan inspeksi nanti di kemudian hari nah sekarang tadi corrosion kita masuk ke risk assessment methodology for a while kita lupakan dulu korosi nanti gabung lagi kenapa harus dilakukan risk assessment tadi di awal ada kejadian ledakan kebakaran dan seterusnya tentu karena kita menghandle filmable toxic material dan di dalam proses plan 100 atau 1000 piping need to be monitor inspected and maintenance nah dalam situasi global sekarang seperti ini tentu operation maintenance perlu shift from time-based management prescriptive to risk-based management atau performance sehingga RBI come into role supplying role very significant nah di Indonesia risk-based inspection sudah diaplikasikan hampir 20 tahun mulai tahun 2000 dulu saya berkenalan dengan RBI itu di refinery Cilacap dulu bikin training dengan Pak Aman Korda di HP ITP masih ingat kemudian sekarang 2020 jadi hampir semua upstream oil and gas sudah menerapkan RBI termasuk downstream tinggal mungkin petrokimia sudah tinggal chemicals industry nah dari produk RBI nanti ada prioritas inspection maintenance and repair yang ternyata have safe resources time money and people appropriately jadi estimasi 20% sampai 25% terjadi cost of reduction jadi lumayan kalau biaya inspection itu mahalnya bisa sampai 10-20 miliar per tahun itu kalau 20-25% 5 miliar misalkan untuk jadi bonus akhir tahun karyawan kan lumayan daripada yang tidak dibuang untuk inspeksi yang tidak tepat misalkan bagaimana dengan metodologi itu bisa adopt dari recommended practice API atau develop your own method atau mix among them apa itu risk-based correction management sekarang itu adalah spesial case dari RBI yang fokus pada correction action yang melibatkan correction control dan monitoring selain inspeksi biasa jadi kalau RBI itu biasanya hanya inspeksi fokusnya tapi dengan risk-based correction management juga masuk akhirnya caution control dan monitoring risk-based method untuk management itu penting karena banyak fasiliti yang sudah aging sekarang sudah tua zaman kejayaan migas itu kan tahun berapa dulu 70-an 80-an jadi sudah 40-50 tahun beroperasi tapi masih berfungsi secara bisnis sehingga masih butuh beroperasi cuma materialnya sekarang sudah agg pertanyaannya masih layak operasi atau tidak nah tentu kalau bicara soal tua muda itu makin tuat untuk banyak damage mechanism yang beroperasi saat yang bersamaan juga dia flammable mengandung flammable toxic dan reactive fluid sehingga mendapatkan great consequences kemudian tentu ada keinginan kemenurukan effective inspection and maintenance program dan ada kecenderungan meningkatnya awareness towards safety jadi sekarang maskul risk-based inspection and management review lagi kita tahu bahwa haris adalah peluang kegagalan probability of failure atau likelihood of failure dikalikan dengan consequences of failure ini dari sisi integrity kalau dari seorang safety F-nya diganti jadi accident probability of accident atau accident rate dikalikan dengan consequences of accident sama-sama tapi beda approach karena beda tujuan sementara inspection sendiri adalah aktivitas yang digunakan dilakukan untuk verifikasi apakah material perawatan equipment sistem selama proses fabrikasi manufacture instalasi repair sampai ke operasi confirm tidak terhadap applicable codes atau engineering based practice atau owner return procedure requirement kalau tidak apa yang harus dilakukan itu ada kajian fitas for service misalkan nah nanti planning inspection ini termasuk time interval teknologi metodologi dan seterusnya nah di dalam konteks RBI inspection cover external and internal or on stream inspection terhadap pressurized system doang ya piping TV HE tank boiler bukan untuk rotating equipment misalkan atau control instrument electrical itu nanti dihandlenya oleh reliability reliability center maintenance misalnya yang berbeda coba kita lihat sekarang bagaimana mendefiniskan risk yang dirumuskan tadi ada COF dari peralatan yang oke perbolito siap hari gagal tapi sekali gagal cuma 10 dolar maka risknya adalah POF x COF per tahun 3.650 dolar ada peralatan yang setiap gagal 0,1 per year artinya per 10 tahun dia gagal nilainya kalau sekali gagal 365.000 dolar maka kalau dikalikan risknya adalah 36.500 dolar per tahun ada juga yang 10 pangkat minus 4 per year tapi sekali gagal 3 juta dolar 650.000 kaliin sama 365 risk value-nya berbeda karena risk berbeda maka mitigasinya mulai dari mana dari yang tertinggi dari yang paling tengah yang 36.500 mungkin ini peralatan vessel atau apa sementara yang dibawa biasanya rotating jadi kita mulai dari yang tengah tapi ada kalanya seperti ini konsekuensinya 1 dolar gagal tiap hari nilainya 365.000 ada juga yang 10 pangkat 1 sekali gagal 3650 kaliin sama 365 10 minus 3 kegagalannya failure rate-nya atau failure rate-nya sekali gagal 365.000 dikalikan sama 365 nah kalau sama risknya berarti mulai dari mana saya melakukan inspection dari nilai COF yang tertinggi yang paling bawah jadi ini adalah policy kebijakan yang digunakan di industri ketika berhadapan dengan risk management nanti kalau kita berhadapan dengan ribuan peralatan maka tentu ada ribuan perhitungan seperti ini dan ini baru memiliki makna nah ini secara umum typical risk metodologi kita mulai dari data design collection data gathering informasi tipa nomor berapa materialnya apa tekanannya berapa diameter berapa temperatur fluidanya apa dan seterusnya dari situ dilakukan risk assessment proses CAF yang dihitung PF yang dihitung nah tapi sekali lagi danis mekanisme ini hanya pada pressurized system pressur vessel piping heat exchanger tanky boiler heater dan seterusnya dibuat kemudian risk ranking dengan matriks seperti itu kemudian produknya adalah risk ranking kemudian inspection plan kemudian mitigasi jika ada dan reassessment dan ini proses yang terus berlangsung nah sekarang kita lihat cara menentukan POF misalkan ya ini ada banyak sekali approach di dunia ini kualitatif semi-quantitatif atau fully-quantitatif kalau untuk fully-quantitatif nanti merefer ke RP581 ya RBI technology versi tahun 2016 yang terakhir tapi ini adalah menjelaskan bagaimana probability of occurrence itu mulai dari rare unlikely possible likely sampai almost certain dimana disitu ada deskripsinya ada frekuensinya nah pertanyaannya apa bedanya tiap tahun terjadi dengan yang 10 pangkat minus 3 atau setiap 100 tahun 10 pangkat minus 2 terjadi 100 tahun sekali terjadi 100 tahun itu berarti bisa hari ini bisa besok bisa 10 tahun kemudian bisa 100 tahun kemudian tapi spreadingnya luas jadi uncertainty-nya rendah sementara kalau tiap tahun terjadi ya berarti tiap tahun-tahun ini nah itu feeling uncertainty atau ketidakpastian itu yang masuk ke dalam pemahaman risiko nah kemudian kita bikin relatif score kalau rare 2 unlikely 4 meningkat ya sampai yang almost certain bagaimana dari mana angka-angka scoring ini bebas yang penting ada peningkatan mau 20 40 60 mau 200 400 mau 100 200 500 atau 2 juta 4 juta sampai 10 juta juga gak apa-apa kalau gak malu ya bikin relatif score kegerian misalkan ini relatif karena nanti risk itu relatif kemudian nah ini juga salah satu panduan guideline to determine probability failure dari calculated remaining life karena remaining life itu mengandung informasi corrosion rate mengandung informasi ketebalan intinya secara integritas dia mencerminkan sesuatu kemampuan menahan beban kurun waktu tertentu dan itu integritas ya nah jadi makin panjang tentu probability failure ini makin jarang makin lama tapi makin pendek umurnya almost certain kemudian itu bisa dijadikan relatif score nah jadi kalau remaining life nya banyak karena damage mechanismnya banyak ada creep misalkan ada fatigue ada ada apa namanya oksidasi temperatur tinggi dan seterusnya maka gunakan failure rate yang paling tinggi jadi ibarat penyakit ada penyakit orang jantungan ada gula misalkan ada bisul segala macam asma mana yang umur sisa yang paling pendek yang paling cepat meninggal jantung misalkan kira-kira sama dengan failure rate di kemudian konsekuensi of failure itu biasanya di evaluasi dari fatality safety kematian manusia environmental damage production business loss in case of apa yang terjadi adalah fire explosion atau worst case skenario ini bisa dilihat dari sisi jumlah kematian mulai dari paling tinggi di atas saya sesun kebalik sementara yang paling rendah di bawah bisa juga impact terhadap environmental loss atau impact in ekonomi dalam hitungan dolar dari mana deskripsi ini ini biasanya sudah ada dalam standar code API atau DMV tapi perusahaan pun sudah memiliki risk management sendiri dimana ada risk matrix atau risk kategorisasi seperti ini jadi ini intinya adalah depends on dari company ke company ada nilai company yang 1 juta dolar itu sudah high risk itu adalah 1 juta dolar tapi ada company menengah ke bawah yang 10 ribu dolar itu sudah ketinggian kerugiannya itu sudah masuk high risk jadi it depends on policy depend on business capability financial strength dan seterusnya dari company ke company berbeda jadi kita harus melihat inherent mereka seperti apa walaupun secara code sudah ada guideline kita bisa diskusi kemudian ini juga contoh lain menggunakan satuan tekanan untuk melihat dampak terhadap lingkungan kalau terjadi ledakan atau fire explosion jadi kalau kita merujuk kepada API 570 itu ada 4 klasifikasi pipeline yang berisi highly vulnerable toxic sampai yang tidak berbahaya yang paling tinggi adalah kelas 1 kelas 2 kemudian kelas 3 dan kelas 4 nah kelas 1 kelas 2 dibagi menjadi rangenya 1 MPA sampai 3 MPA 3 MPA itu sangat tinggi dari mana angka 135 kalau dalam PSI harus dicek dulu maksimum tekanan yang ada di plan itu misalkan 600 PSI maka kita bisa bikin spread di dalam range seperti itu maksimal 500 sehingga rangenya diantar itu kemudian kalau pipeline itu mengalirkan 1500 PSI misalkan maka kita bisa menggunakan angka maksimal di atas 1200 mulai dari 500 700 jadi ini adalah semi yang penting adalah bisa menggambarkan dampak terhadap lingkungan apakah nanti knowledgeable minor moderate major atau catastrophic dengan masing-masing scoringnya nah kalau mau betul-betul kuantitatif maka merujuk kembali ke 581 RBI teknologi itu fully kuantitatif hitungannya jelimet tapi pada akhirnya tergantung kita juga pada akhirnya memang pikiran ini adalah representasi risk bagaimana risk itu digambarkan dalam bentuk matriks 5x5 dengan 4 sistem pewarnaan pada dasarnya ada 4 warna ini mencerminkan tingkat high risk yang merah orange medium high risk intolerable yang pertama unacceptable atau critical bahasanya harus kata sifat critical atau unacceptable intolerable tolerable dan knowledgeable atau favorable kuning adalah relatif aman dan hijau adalah knowledgeable atau favorit aman angka-angka disini mencerminkan perkalian tadi paling tinggi adalah 10x10 karena sumbu X adalah COF 246810 sumbu Y-nya adalah POF 24x10 jadi 10x10 paling tinggi 100 paling rendah adalah 2x24 kemudian spreading angka-angka itu adalah merupakan perkalian POF dan COF relatif ini adalah relatif risk assessment itu adalah gabungan antara scientific base ada engineering basisnya untuk menghitung dampak kegagalan secara termodinamik fire explosion bisa dihitung juga probability of failure itu teori probabilistic reliability-nya ada perhitungan statistik detail jadi itu jadi itu scientific basisnya tetapi pada akhirnya risk itu juga ditentukan oleh semacam art kenapa art karena disitu ada aspek judgment engineering judgment berdasarkan policy berdasarkan pengalaman histori dan willingness dari perusahaan jadi kenapa warnanya merah numpuk di atas tidak merosot ke bawah kenapa hanya 4 warna tidak 5 warna tidak 3 warna karena ada 3 warna juga ya merah kuning hijau kayak traffic light dan beragam pemilihan kotak-kotak ini kaitannya dengan kenyamanan sebagai contoh RBI versi lama di sini itu merah tapi merah ini kadang terhadap management itu memberikan dampak psikologis yang berbeda walaupun nilainya sama 60 tapi wah gila merah bahaya nih kritikal tapi kalau saya pasang warna orange psikologisnya agak wah oke orange kita bisa turunkan atau kuning jadi secara fisik tidak ada perubahan fisikal di lapangan ya begitu sama damage mekanisnya sama damage rate-nya sama kehandalannya sama tetapi dampak psikologisnya berbeda di Envy pun belajar dari itu sehingga yang dulu di sini merah dulu merah di sini kemudian di sini orange sekarang mereka rubah warnanya mungkin dari pengalaman secara safety tidak ada perubahan signifikan sudah kita kasih warna merah orange maksudnya seperti itu ya nah RBI nanti intinya kita tidak ingin ada posisi di warna merah kita ingin menurunkan ke arah bawah melalui aktivitas inspeksi probability failure atau integrity aspek saat yang bersamaan kita pun ingin menurunkan COF-nya ini biasanya pendekatan integrity menurunkan risk secara apa namanya vertikal ke bawah ada juga menurunkan risk secara safety horizontal dari kiri ke kanan ini berkaitan dengan HSA kalau yang disini yang safety jadi kalau kita ingin menurunkan risiko idealnya sih diagonal ke bawah dan itu terjadi diagonal memang di lapangan tergantung dari kosnya nanti sebagai contoh ada material yang mengalami penipisan misalkan yang awalnya 10 mili by design sekarang tinggal 5 mili tentu peningkatan risiko cara menurunkan risikonya bagaimana dengan beberapa kali inspeksi memastikan bahwa angka itu betul kalau masih tinggi juga nggak bisa diturunin POF-nya karena dia mengandung gas misalkan maka dilakukan repair lokal dililit komposit atau diklaim jadi itu repair artinya mengembalikan ke thickness semula sehingga strength kemampuan menahan bebannya meningkat seperti desain awal oke nggak masalah atau cut and replace dengan material baru itu adalah pendekatan penurunan risiko atau risk mitigation by integrity group by inspection group di sisi lain CF juga bisa diturunkan dengan memasang alarm dengan memasang sensor system dengan memasang monitoring atau orang yang ke sana harus menggunakan safety menggunakan personal safety equipment shield face shield baju tahan api sarung tangan sepatu apa namanya safety source dan seterusnya macam-macam seperti itu ya alarm monitor intinya adalah menurunkan CF dengan fisik dengan prosedur dengan manajemen dan seterusnya jadi dua approach yang berbeda pada dasar untuk peralatan yang sama yang intinya menurunkan risiko oke ini pendekatan lain dari DNV kalau kita lihat RBI RBI sorry RPG 101 jadi kita bisa banyak pilihan kalau ini berapa warna lima ada merah tetap orange kuning dan corrective maintenance ini breakdown maintenance akhirnya dan banyak pilihan kategorisasi COF kategorisasi dan PF seperti apa kita banyak pilihan yang penting adalah nanti sasaran akhir adalah membedakan risk dari satu piping ID number ke tag number yang berbeda profilnya seperti apa mappingnya seperti apa baru disitu aktivitas corrosion monitoring kontrol dan inspeksinya berjalan sesuai dengan peringkat risiko itu tujuan awalnya ini salah satu contoh yang tadi corrosion loop nah corrosion loop ini ternyata kalau kita cek misalkan ya ada possible damage mekanism atau credible damage mekanism yang hadir disini tidak terlalu banyak karena suhunya rendah CO2 corrosion erosi mechanical fatigue kalau piping itu connect ke rotating equipment turbin kompak pasti ada vibrasi yang merambat water corrosion karena ada pipa air atmospheric corrosion karena ter-exposed corrosion cracking karena ada pipa steel kemudian ini lingkungan laut tentu ada uap klor yang mungkin nempel disitu ada kavitasi kalau keluar pompa ada MIC corrosion jadi credible damage mekanism ini harus dianalisis dan applicable tidak terhadap sistem yang ada kemudian kita cek risk-nya tiga fase lain mungkin disitu PF-nya karena masih banyak penyakit karena masih three phase tetapi dampaknya C kalau gas itu turun karena sudah kering tapi kalau sekali meledak dampaknya D jadi posisinya sama-sama 48 angkanya sama-sama orange tetapi beda koordinat yang satu misalkan 8C yang satunya lagi 6D kemudian waterline hijau tidak apa-apa ada risiko tapi kecil 4B bisa diabeikan crude oil misalkan posisinya di bawah jadi dengan adanya corrosion loop dengan adanya damage mechanism kita bisa plot ke dalam risk matrix ini nanti ada tabulasi Pak Taufik ini sudah lebih dari satu jam mungkin tak terasa Pak Taufik menjelaskan apakah mau lanjut terus atau bagaimana Pak Taufik apakah masih masih punya waktu Pak Taufik karena saya memang olahraganya berat diri sampai jam 4 juga siap lanjut aja ya silahkan Pak Taufik bagi saya menarik atau bagi hadiri mudah-mudahan menarik juga ya oke lanjut nah ini risk rating atau risk control prosedur itu nanti lihat aja banyak pilihan-pilihan pada intinya nanti ada integratif control approach ada safety approach operation approach yang pada dasarnya semua effort itu menurutkan resiko nah sekarang masuk ke risk based corrosion control monitoring and inspection corrosion control itu mengendalikan corrosion dari desain corrosion study material selection painting protektif coating untuk melawan external corrosion fluid control fluid komposisi CO2H2S quarter removal itu di plan biasanya sudah otomatis ada di sana proses control kita tetap keep pressure temperature for a certain level jangan sampai lebih dari itu atau kurang dari spek karena nanti akan menyebabkan perubahan fase dan damage mechanism juga berubah lakukan dengan corrosion inhibitor injection seperti di bawah gambar ada tanky ada popa injeksi di beberapa lokasi kemudian bio falling injection kalau memang terbukti ada MIC atau sulfurous reduced bacteria atau pipeline pig cleaning kalau memang pigable kemudian juga catholic protection for underground piping pipeline jadi ini semuanya termasuk keluarga besar corrosion control atau mendalian kemudian salah satu trend analisis dari corrosion control ini adalah mencek inhibitor injection kita lihat bagaimana dari tahun ke tahun gas flow rate inhibitor dan seterusnya monthly free value inhibitor kemudian tadi control sekarang corrosion monitoring corrosion monitoring adalah melihat bagaimana laju korosi yang ada di sistem kita bisa menggunakan macam-macam disini pilihannya banyak dan biasanya semuanya terpasang ER probe electrical resistance probe atau electronic probe bisa dicek daily dan ini bisa nanti online otomatis corrosion coupon yang diambil yang dipasang masuk ke dalam piping dalam flow tertentu lain tertentu kemudian cek di evaluasi apakah ada penurunan berat per 6 bulan sekali nah itu nanti akan mencerminkan korosivitas untuk dibuat trend analisisnya kemudian fleet composition monitoring dan trend analysis water drain composition analysis as needed visual inspection depend on risk visual inspection melihat secara visual external ada tidak kemudian piping wall thickness inspection NDP depend on risk underground piping and pipeline monitoring quarterly or as required tentu ya seperti yang sesuai yang dibutuhkan ini contoh-contoh pemasangan kupon probe dan seterusnya bisa online bisa manual banyak pilihan di industri ini tergantung tergantung risiko yang dihadapi dan how much money you are willing to pay you are willing to pay ini contoh bagaimana trend analysis untuk mengukur CO2 sebagai fungsi dari bulan waktu persentase umur ternyata flat aman berarti jangan sampai persoalannya meningkat nanti sampai batas yang tidak diizinkan itu harus ada action jadi ini monitoring sistem bisa online sekarang ini contoh terang lain lokasi kemudian corrosion rate ini untuk yang atas ini adalah AR probe yang bawah kupon ternyata masih low kenapa karena corrosion rate itu dicek dengan standar misalkan MACE 0775 ini kalau low itu average corrosion rate nya di bawah 0,1 mils per year atau di bawah sekian moderate ini sampai ini high 0,13 sampai 0,5 dan severe sekian ini warna-warni ini bisa di plot dalam dan ini kita bisa monitor secara terus menerus RBI masuk lagi sekarang apa itu RBI adalah risk assessment and management proses that is focused on loss of containment of preservation in process plan termasuk piping due to material degradasi atau deterioration this risk primarily through equipment inspection jadi karena judulnya RBI maka risk diturunkan berdasarkan inspeksi jadi ada kata kuncinya disini pertama loss of containment kedua damage risk mechanism damage degradasi dan ketiga adalah inspection jadi nanti dengan risk assessment akan terlihat mana pipa yang memiliki resiko tinggi kita melakukan inspeksi berdasarkan risk sebaliknya nanti risk pipeline juga bisa risk piping bisa diturunkan dengan aktivitas inspeksi jadi ini saling mempengaruhi risk mempengaruhi inspection sebaliknya inspection juga menentukan nilai resiko jadi harus ada damage mechanism yang terlibat kenapa karena tadi fokus RBI awalnya adalah untuk aging aging facility tapi karena sudah terbukti handal baik maka based on tahap awal design pun bahkan pada saat feed RBI assessment atau kajian RBI itu sudah masuk jadi salah satu deliverables dari dokumen design itu adalah RBI salah satunya karena terbukti handal inspection prioritas by risk ranking which considered probability of failure and consequence of failure dari equipment RBI ditentukan atau menentukan untuk menentukan atau ditentukan untuk melakukan merancang inspection inspection plan atau inspection strategy yaitu apa what to inspect tentu dalam konteksnya piping where to inspect location-nya posisi piping kemana pipa lurusnya atau valve atau di atas di bawah kemudian jam 6 jam 12 biasanya melingkar gitu ya jam 6 jam 12 jam 9 jam 3 CML dulu namanya TML thickness monitoring location sekarang conditioning monitoring location kemudian how to inspect bagaimana dengan NDT yang digunakan metodologinya teknologinya apakah ultrasonic scanning biasa atau X-ray radiografi atau infra-ray dan macam-macam kemudian when to inspect nah ini yang penting time interval ini kunci atau the heart of RBI itu when to inspect time intervalnya kemudian inspection plan secara langsung sekarang dari pipa itu sudah digunakan pakai 570 jadi sebetulnya di industri ini untuk khususnya untuk para mahasiswa atau yang fresh graduate karena di textbook itu gak diajarin tapi kalau Anda masuk industri itu sudah ada kode sudah ada standar kode dimana itu sudah applicable terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi hari ke hari jadi gunakan kode yang tepat maka Anda akan selamat karena di textbook itu kadang-kadang terlalu umum terlalu dalam general tidak spesifik kalau masuk ke industri kalau masuk ke industri itu sudah spesifik persoalannya dan kodenya sudah recommended practice banyak khusus dirancang untuk itu jadi inspection digunakan untuk damage mechanism failure mode stripe pipe section airbow painting protective coating defect coercion under insulation kalau memang dia ada insulatornya weld junction and small board connection kalau ada pipa kemudian disini ada pressure meter atau floor meter ada nozzle nozzle itu biasanya kalau tipanya 2 inch itu ada vibrasi kalau persoalannya kalau vibrasi disini welding ada crack bagaimana dengan fringe and cassette coercion possible leak bagaimana dengan piping support dan hangersnya atau underground pipeline test box seperti itu pengukuran-pengukuran nah ini coercion rate perhitungan coercion rate based on asthma B313 atau yang B31G macam-macam banyak untuk menentukan thickness required kemudian kita akan menentukan remaining life kata kunci remaining life ini penting untuk inspection plan kedepannya nah jadi data yang dibutuhkan adalah materialnya apa MAWP atau maximum walking pressure pipe diameter dan thickness nominal kemudian thickness aktual saat ini hasil inspeksi nah kemudian ini contoh yang real penggunaan RBI itu disini tadi remaining life sudah bisa ditentukan bagaimana sekarang inspection time intervalnya kapan saya harus melakukan inspeksi nah maka dikalikan dengan inspection faktor ini jadi ada 0,3 di atas yang merah ada 0,5 untuk yang orange 0,7 yang kuning 0,9 yang hijau jadi tarolah begini saya punya dua pipa sama-sama umurnya sembilan tahun yang satu pipa gas yang satu crude oil yang satu pipa air sama-sama umurnya sembilan tahun pertanyaannya mana yang harus saya prioritaskan inspeksinya nah kalau melihat ini pipa gas itu high risk karena COF-nya tinggi maka taruhlah 0,3 atau 0,5 tergantung posisinya secara matriks di koordinatnya di mana taruhlah 0,3 maka saya harus melakukan inspeksi tahun ketiga maksimal sementara sementara misalkan karena relatif lebih rendah CAF-nya maka dikalikan 0,5 atau 0,7 kalau air 0,9 kali sembilan tahun ya mungkin tahun ke sembilannya aja tahun ke delapan nah tanpa adanya mapping seperti ini kita bingung sekarang kalau tiga macam tiga line doang gak ada masalah tapi kalau ribuan piping ribuan ID number itu akan bermakna sekali ya kalau misalkan tidak ada mapping seperti ini tidak ada skala prioritas maka seribu line number harus saya periksa tahun depan tapi dengan adanya pemilahan ini maka tahun depan cuma butuh 300 line atau 200 line tergantung profil atau distribusi dari risk dari masing-masing ID number itu seperti itu seperti itu seperti dijelaskan di awal jika lebih dari damage mechanism yang aktif dan lebih dari damage rate maka assign the highest damage for reminding life calculation oke nah setelah itu ditentukan waktunya baru metodologinya tergantung nanti failure mode-nya dan dipengaruhi oleh damage mechanism kalau internal pollution ya di tinggi maka gunakan ultrasonic radiography dan radiography kalau corrosion under insulation external whitening bisa menggunakan visual radiography atau infrared kalau ada fatigue cracking stress corrosion cracking maka structural cracking failure mode-nya maka gunakan ultrasonic magnetic particle dipenetran kalau ada HTHA creep overheat structural weakening maka gunakan in situ metallography hardness dan seterusnya jadi ada damage mechanism yang beroperasi secara mikrostruktural metallurgical aspek ada failure mode failure mode itu secara apa namanya secara yang terlihat secara mata ya fenomena yang terlihat secara fisik apakah ada penipisan atau crack atau ada structural weakening ada deformasi misalkan baru inspection method yang cocok untuk itu ini contoh piping system jadi ada piping ada elbow ada stride pipe ada sambungan ada alasan ada flange dengan gasket dan baut-baut itu kita periksa semua ada support-support yang jadi masalah memang kalau pipa ini naik 3 dimensi kan naik ke atas itu harus kalau di ketinggian harus pakai scaffolder kemudian nah ini persoalan coba lihat disini ada pipa dimana wilayah korosi itu spesifik ada corrosion under insulation ini kalau dibuka mungkin korosi karena kelihatan ada kotoran ini insulasor insulasor kemudian ada flange menarik flange ini udah gasketnya udah hancur mungkin juga baut-baut torkinya sudah tidak memadai sehingga tidak memiliki daya ikat terus tapi ternyata disini korosi atau disini hanger ya dibawah gantungan atau ini ini yang menarik ini mungkin terjadi galvanic corrosion yang bawah aman yang atas terkorosi kenapa gak dua-duanya ini ada sesuatu yang membedakan yang atas lebih bersifat anodik yang bawah bersifat kartodik nah ini pipa lurus nah tadi data inspeksi ini harus menjerminkan keseluruhan ID number ini atau tag number atau corrosion loop banyak kejadian ketika diukur masih bagus disini oke sekarang maybe loris katanya loris atau kuning eh tiga bulan kemudian bocor manajemen ribut katanya secara RBI low risk tapi kenapa bocor nah persoalannya ternyata bocornya ada di atas dan bukan di pipa lurus tapi yang di begini-begini di bawah ini dan itu tidak terperiksa karena tidak ada akses ke atas atau tidak masuk scope of work misalkan tidak masuk scope of contract nah jadi persoalannya bukan RBI metodologinya yang salah atau inspeksinya yang salah tetapi informasi thickness atau informasi dari integriti ini tidak mencakup keseluruhan ternyata ada aspek yang tidak terperiksa di atas nah jadi intinya adalah ketika kita mengatakan low risk medium atau high risk itu sudah mencerminkan informasi dari the whole line di bawah sampai atas di bawah sampai atas jangan sampai ada yang miss ini contoh lain bagaimana portable corrosion ini korrosi di offshore itu ada air yang di air laut yang di desilinasi dimurnikan kalau biasanya kalau di offshore itu makan minuman dari galon tapi kalau mandi itu air laut yang ditawarkan nah biasanya ada proses air laut masuk ke pipa nah ini tidak sempurna ternyata ada korrosi di dalamnya dan terjadi falling penyumbatan memang ini air buat mandi tapi kalau mandi kemudian ikut produk korrosi lagi keramas kuning disini bukannya bersih tapi tambah kotor kan rekot apalagi kalau terjadi penyumbatan itu bisa pecah pipa nah jadi kenapa hal ini terjadi jadi final analysis memperlihatkan bahwa pipa ini tidak menggunakan galvanize steel yang sempurna di luar desain jadi karena pipa laut air laut masuk itu harusnya di galvanize tapi karena tidak tidak sempurna artinya terkikis dan terjadi korrosi solusinya gimana ya sudah ganti tapi sudah ganti dengan apa nah pakai high density polyethylene atau bahasa sehari-harinya pipa pralon bahasa ibu rumah tangannya pipa pralon tapi bahasa industrinya high density polyethylene atau pipa lain yang tahan korrosi sepanjang suhu rendah dan tekanan rendah that's fine nah dengan adanya risk-based inspection dikaitkan dengan corrosion looping tadi maka dari sekian populasi pipa ternyata kalau kita cek yang critical itu 7% atau taruhlah 10% kalau ada ribuan number 10% itu kan lumayan selebihnya adalah orange, kuning, hijau jadi oke tahun depan saya akan melakukan inspection monitoring lebih ketat ke yang critical ini aja tahun berikutnya baru yang anses factory tadi yang orange sisanya mungkin belakangan aku tidak perlu dipiksa cuma batas waktunya maksimal 10 tahun yang bawah adalah pressure-pressure kemudian anomaly finding ini jumlah anomali penipisan crack atau yang lainnya sebagai fungsi dari ada piping pressure-pressure dan seterusnya jadi dengan profiling risk ini kita bisa mengalokasikan resources manusia waktu dan uang untuk program EMR inspection maintenance repair and corrosion control ini bentuk lain dari bagaimana menampilkan risiko bisa juga tabulasi kayak gini jadi disini lain number PNID PFD yang terkait cohesion circuit nya apa risk ranking dan risk kategorinya hampir habis kemudian digitalization online risk management jaman sekarang ini sudah tidak mungkin lagi manual jadi harus dibantu oleh sistem database untuk corrosion control monitoring dan pipeline inspection tadi sudah dijelaskan ada monitoring sistem sensor dan seterusnya sekarang bisa di install dan secara online dimonitor remote from everywhere through internet itu yang disebut dengan corrosion conditioning monitoring bahkan dengan HP pun kita bisa ngecek corrosion rate nya berapa sekarang bagaimana dengan katolik proteksi kalau ada pekaryanto sekalian promosi sudah punya pekerjaan atau program bagaimana memonitor test box secara remote online pakai gelombang radio atau telekomunikasi yang lain tentunya referens elektrodanya harus punya umur panjang mungkin tahunan jadi hal-hal seperti ini sekarang sudah suatu keharusan karena kepraktisan dan apalagi sekarang COVID manusia berinteraksi itu jarang berkumpul jadi harus remote sekarang dan sistem database menjadi penting jadi corrosion trade edification corrosion monitoring program ekrosi ini loop yang tadi corrective action semuanya disatukan dalam satu sistem online juga software bisa dibangun di dalamnya nanti aset register risk calculator trend analysis ada sistem alarm notifikasi dan sistem data and anomaly tracking apa yang informasi apa yang masuk ke sana corrosion coupon corrosion probe potential difference for CP fluid composition monitor pressure temperature dan segala macam dan dengan smart system atau intelligent software kita bisa menghitung semi-robotik otomatisasi kalau ini ini akan mengolah sendiri jadi nanti keluar rekomendasi aja langsung lakukan ini lakukan itu inspection melakukan pada tanggal segian dengan menggunakan ini jadi semuanya sudah online gak ada manusia lagi yang ikut tapi kita bikin programnya di awal ini contohnya membangun aplikasinya database sistem boundary sebagai input desain parameter PNID operation parameter plane location kalau perlu ada foto-foto GPS atau drone dari atas ada mapping kemudian corrosion control result-nya corrosion monitoring expansion result maintenance DPRS terus semuanya masuk ke dalam satu sistem aset register dan ada data prosesor di dalam menghitung corrosion rate secara otomatis remaining life calculation risk calculation di mana perhitungan ini tentu di backup oleh metodologi yang ada di bawahnya codes API 570 31G macam-macam banyak ke bawah rule of thumb data for service produknya apa outputnya coercion loop coercion mapping risk profile tadi matrix atau curve atau table remaining strength remaining life statistik time curve coercion control monitoring inspection plan operation recommendation and key performance indicator selengkap apa sedetail apa yang Anda inginkan tentu nanti hubungannya dengan kompleksity of business proses itu sendiri dan again how much money you are you will want to pay willing to pay karena tentu makin kompleks makin lama membangunnya dan makin mahal ini contoh yang pernah kami lakukan di beberapa tempat contohnya seperti ini sudah otomatis kita masukkan data tadi nanti keluar macam-macam tinggal ikutin aja sudah dipasang alarm oh sudah habis waktu inspeksi harus dilakukan oh sertifikasi sudah sekian bulan lagi harus segera dilakukan action misalkan jadi sudah alarm-alarm itu bisa dipasang ke HP bisa remote dan kita bisa monitor juga bisa membuka ini karena semuanya website-based ini juga sama risk profile bisa kelihatan online kemudian hasilnya bisa dikaitkan dengan pipeline integrative management system facility structural poly-offshore coercion integrity management tadi program sertifikasi warna-warna tampilannya di dashboard di home kita tinggal klik-klik semuanya dan ini juga bisa dikonek dengan operation jadi data itu mengalir online tinggal kita pilih aja mana yang perlu mana yang tidak untuk kepentingan integrative jadi grup coercion management grup integrative menganalisis data kemudian memberikan rekomendasi kemudian siapa eksekutor rekomendasi dari kita untuk operation maintenance nanti orang operasi yang melakukan keseharian kita mah sebagai think tank aja misalkan oke summary and conclusion hampir habis piping corrosion play a significant role in process plant risk and therefore corrosion and other damage mechanism shall be risk managed through thoroughly from design to operate patient phase dari awal sampai akhir kemudian dalam konteks corrosion management risk assessment is implemented digunakan untuk memprioritaskan corrosion control monitoring dan inspeksi perencanaan inspeksi dari piping system yang tadi kemudian corrosion loop dan security develop untuk memperolekaskan corrosion control and represent the piping system with the same damage rates and all risk level kategori kemudian online database management system software is strongly recommended to build in order to increase the effectiveness of RBCM risk-based corrosion management implementasi di lapangan kemudian tentu sukses setidaknya implementasi RBCM atau aplikasi ini tergantung dari data kualitas data inspection information credibility termasuk juga orang-orangnya ada di sana asumsi yang dibuat dan kalkulator yang di develop keuntungan penggunaan ini implementasi RBCM improve and reliability and safety as-rex proses plan decrease unplanned shutdown due to corrosion related piping failure and just increase the plan availability jadi sebelum terjadi kegagalan sudah kena duluan saat inspeksi sudah bisa ditentukan oh ini nasib pipa ini seperti apa sudah bisa didetek dan action sudah bisa di-require di situ sebelum kejadian kegagalan terjadi tentu increase effectiveness dan efisiensi of caution control monitoring inspection dan maintenance plan decrease inspection and maintenance cost increase equipment life because the damage can be detected identified earlier more focus on risk management jadi ada life extension program di situ kemudian tentu saja kalau program ini berjalan baik improve the stakeholder trust and confidence to operator and owner performance because indicate an open risk and integrity management juga terhadap perusahaan asuransi boleh jadi ada penurunan premi per tahunnya karena setelah dicek management cukup baik tidak ada kejadian kecelakaan premi ini bisa turun oke standard code yang digunakan nah ini yang bisa digunakan untuk teman-teman jika berhubungan dengan masalah risk-based dan corrosion yaitu DMV risk-based corrosion management 571 damage mechanism affecting fixed equipment in the refining industry yang terbaru itu 2009 FPA 541 steel for hydrogen service at elevated temperatur FPA 57 untuk piping inspection 581 risk-based inspection technology NACE MR0175 atau ISO sekarang itu untuk part 1 untuk persoalan yang berkaitan dengan material ketahanan material terhadap H2S corrosion kemudian corrosion risk assessment and safety management for offshore process facility tapi sekali lagi ini guideline guideline itu bukan 100% harus diikuti kita bisa mix dengan polisi yang ada yang eksis di perusahaan masing-masing ini tadi sudah dijelaskan background saya sudah lumayan malang melintang dunia persoalan hobi saya off-road Pajero 4x4 touring mantap dan ini dia ini terakhir jadi kalau ini bukan terhadap ancaman korosi tapi lebih kepada ancaman pihak ketiga jadi saya punya hobi lumayan lah supaya bukan apa-apa olahraga aja biar walaupun aging tidak banyak damage mechanism yang ada di saya baik terima kasih terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih banyak Pak Tovik suara saya terdengar ya jelas ya clear terima kasih banyak presentasi yang sangat baik sekali bagus sekali saya yakin ini sangat bermanfaat yang menarik sekali nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dimasukkan pada form chatting saya kembali kirimkan ke WA Pak Tovik siapa tahu Pak Tovik mau sekalian baca juga di WA Pak Tovik jadi saya bahaskan pertama ini dari OPPO F3 bagaimana cara menguji material HIC jika mau melakukan inspeksi pada material berbasiskan HIC requirement oh ya ini saya anggap sudah existing ya artinya sudah terpasang di sana berarti dicek dulu kemungkinan HIC itu ada atau tidak dari flow-nya dari chemicals yang ada di komposisi fluida yang ada di dalamnya kalau memungkinan ada HIC berada potensi dilihat dari tekanan dan suhu nah biasanya by design itu sudah dihilangkan dari awal karena kita sudah mendesain atau memilih material yang tahan terhadap HIC tapi biasanya itu terjadi juga nah kalau terjadi berarti kita harus melakukan inspeksi nah inspeksi ini biasanya HIC itu adanya di mana dominannya biasanya di wild area karena itu mikrosurtu yang heterogen karena mikrosur heterogen maka sifat mekaniknya pun beragam dan ketahanan terhadap korosinya beragam maka dilakukan pemeriksaan di sana dengan kalau HIC-nya sumbernya dari luar berarti ada crack dari luar belum masuk ke dalam itu menggunakan liquid penetran atau dengan magnetic particle inspection tapi kalau retaknya sekarang dari dalam karena sumber HIC-nya dari dalam maka harus menggunakan tidak scanning ultrasonic ultrasonic backscatter atau ultrasonic yang khusus menggunakan multiple probe di mana konfigurasi crack kalau ada di situ besar arah dimensi bisa dideteksi dengan ultrasonic yang khusus atau radiografi tentu terima kasih Pak berikutnya dari Pak Irwan dan dulu di situ ada HIC untuk pitting untuk pitting residen apakah tidak ada full service ya ini betul ya betul full service jadi saat menentukan CRI portion residen alloy itu kita lihat dulu posisinya ada di mana kemudian memilih materialnya apakah cukup dengan 316 kalau di situ ada core maka austrasonic 316 akan terancam maka gunakan duplex misalkan kemudian kita cek print number yang paling tinggi karena nanti ada print number paling tinggi paling baik tapi juga akan mahal tergantung pilihan kemudian ada pitting temperatur jadi seperti itu duplex pilihannya banyak kalau tidak bisa juga nanti larinya ke inconel atau incoloy tapi di dalam formula printnya tidak ada itu artinya faktor tidak ada tidak ada faktor tidak ada hanya kita menentukan sendiri nanti begini karena taruhlah kita ambil fluidanya apa namanya corrosion duplex misalkan CR-nya duplex 22 krom atau 24 krom atau 316 di manufaktur di market banyak pilihan walaupun grade-nya sama SS 316 atau 304 tapi nanti secara manufaktur dari pabrik ke pabrik dari vendor ke vendor itu kadang-kadang komposisnya berubah-ubah beda-beda dikit nah itu yang kita pilih print number tertinggi misalkan tapi driving force-nya tentu dari fluida itu pasti kemudian dari Pak Iwan Husdian Tama bagaimana keakuratan metode Mulbauer saya lagi di asrama berhitung bagaimana kekuatan Mulbauer Mulbauer itu untuk pipeline jadi beda beda persoalan kita sekarang piping tapi pipeline nah Mulbauer itu itu lebih kepada kualitatif assessment zaman dulu dia menggabungkan segala macam itu bagus sekali untuk pipeline dari mengkategorikan semua ancaman ini menjadi beberapa kelompok besar incorrect operation index corrosion index design sama corrosion tapi itu lebih kepada kalau versi dulu itu scoring system seperti yang barusan saya jelaskan belakangan ini dia sudah menggabungkan dengan probability teori dengan semacam mixing tapi ini sangat umum nah ada kalanya tidak applicable untuk kasus pipeline tertentu misalkan bagaimana menurunkan resiko lakukan hidrotes padahal pipa itu pipa distribusi PGN nah gak mungkin melakukan hidrotes dimana gas itu harus mengalir 24 jam jadi ada beberapa metodologi yang tidak clickable dia menyediakan menu yang lengkap ibarat restoran padang jema segala ada disitu ya nah tinggal kita pilih mana yang cocok untuk kasus yang kita hadapi dari industri ke industri dari jenis pipeline ke pipeline yang berbeda offshore ini awal jadi ya Pak Taufik ya ya betul oke kemudian dari Pak Fitratullah Habibi oke bagaimana pak detektion isolation ya betul ini masuk ke RBI nah ini masuknya nanti bukan di probability di probability failurenya ada tapi lebih kepada COF nanti pengendalian COF karena begini pipa bocor tapi kebocoran ini kalau tidak ada deteksi sistem tidak ada isolasi sistem isolasi sistem itu misalkan emergency shutdown valve ketika ada pressure drop valve itu sudah otomatis nutup atau harus manual intervensi manusia kalau tidak dilokalisir begini maka pressurize fluida itu akan terus keluar karena perbedaannya di dalam misalkan 14,7 atmosfer di luar di dalam 500 PSI tinggi sekali perbedaannya dia akan keluar ketarik terus semua ya vessel yang pecah pipa upstream downstream akan ketarik kalau tidak ada isolasi kemudian mitigasi juga sama ya sensor, alarm detection semuanya mempengaruhi COF dan itu diperhitungkan ada scoring nanti sebagai bonus dalam perhitungan COF detail bagaimana dengan dan tanpa adanya sistem ini itu akan mempengaruhi loss of containment yang keluar gas yang disperse keluar misalkan seperti itu oke ini berikutan pertanyaannya panjang ya Pak dari Rico Salam yaitu ini Bapak Pak Taufik saya sudah kirim langsung ya Pak ke WA Bapak ini panjang sekali ini kalau saya ulang lagi ngabisin waktu juga ini Pak Taufik silahkan saya juga sudah Pak Irwan Pak Irwan ya Puku Kaltim mudah-mudahan masih ada RBI Badak Pak Riko itu dari Badak oh ya nah ini dia survei RBI ini kalau di Indonesia mungkin sudah ada 4 atau 5 ya termasuk perguruan tinggi ITB bikin UI bikin beberapa universitas sekarang sudah umumnya beda dengan 20 tahun yang lalu sekarang RBI itu gede banget 581 itu ada modul-modul di dalamnya bahkan sekarang sudah menjadi modul-modul tadi sudah menjadi tugas air mahasiswa termasuk saya bimbing sana-sini itu sudah jadi minimal excel tapi sudah jadi decoding sekarang dalam program kalau di dunia mahal mulai dari 1 miliar harganya sampai 10 miliar ada software kayak gitu tapi kita bisa bikin bisa develop bisa yang sudah tersedia kalau tersedia ini nanti kita apakah saya memiliki software kalau ini ngobrolnya di cafe ini beda lagi tapi nanti abis buka bareng apa beda sertifikasi oke 580 itu adalah risk-based inspection untuk polisi kebijakan administrasi pemahaman konsep beda dengan 581 kalau 51 itu betul-betul kalkulator engineering aspeknya disitu ada orang yang lulus 580 belum tentu menguasai bisa melakukan RBI karena otak RBI-nya itu ada di 581 beda tujuan tapi kalau untuk pemahaman umum untuk kepentingan tender biasanya itu harus orang yang certified 580 supaya paham konsepnya tapi begitu jadi award misalnya menang tender dia belum tentu menguasai 581 kecuali dia menguasai 581 juga dan 51 itu tidak ada sertifikasinya sepanjang yang saya tahu yang ada sertifikatnya itu 580 sekarang online semuanya bisa check-in dan daftar disitu kalau tidak keberatan apakah bisa minta kontak tadi ya HP sudah ada ya kita ngobrol aja belakangan jadi Pak berikutnya dari Riko Salam Pak mungkin Bapak bisa baca WA yang tadi saya sudah sampaikan oh iya yaitu RBI untuk small board pipe kemudian atau small board connection ini banyak sekali panjang pertanyaannya Bapak sudah saya kirimkan WA-nya Pak Iwan Sarisuda Iwan Vita Suda Pak Riko Salam oh board ini oke board connection RBI ya gini ya kalau pipa piping atau RBI itu biasanya untuk pipa tapi persoalannya pada pipa itu kan nempel small board connection nah kadang-kadang pipanya bagus tapi kegagalannya itu ada di di interface-nya di koneksi welding-nya nah maka small board connection juga masuk ke dalam penilaian RBI nah kemudian jika kita tidak mampu untuk memperkenalkan sesuatu bisa mengindahkan hasilnya dengan mainline atau lain oh iya jadi harus ada modifikasi terhadap small board connection terhadap mainline 24 inch dan seterusnya tapi bisa saya melakukan SP ya ini nanti kita bisa WA-an aja atau email lebih spesifik lagi persoalannya apa yang dihadapi di sana nah tinggal di cek small board connection atau pipa-pipa kecil itu di atasnya ada apa apakah ada pressure relief valve misalkan ya atau PRD pressure relief devices itu ada RBI sendiri khusus untuk peralatan tersebut nanti bisa dihitung risikonya ya sangat menarik sangat menarik oh ini yang tadi ya oke eh masih banyak dari Pak Hadi oh ini yang tadi ya oh ini yang tadi ya jadi low corrosion tapi high rate erosion oh sand oke nah corrosion rate-nya rendah tetapi erosion rate-nya tinggi biasanya memakan mungkin di stripe pipe juga ada tapi biasanya di elbow enggak apa-apa persoalannya bukan corrosion rate tetapi damage rate damage rate itu bisa corrosion bisa erosion rate bisa crack rate apapun itu nah corrosion atau erosion rate itu bisa dihitung kalau corrosion rate bisa diprediksi ya tapi kalau erosion rate itu agak sulit karena eros itu kan proses pengikisan material dari partikel keras dari dalam ya karena masa jenis velocity dan sebagainya menggerus pipa pengumpulan pipa bagian dalam nah hanya bisa diprediksi dengan UT jadi penipisannya per satuan waktu per bulan per tiga bulan per enam bulan diukur penipisannya sampai kita bisa plot dimana required minimum thickness itu tercapai maka disitu harus ada penggantian atau claim di claim atau di wrapping atau cut and replace jadi perhitungan teoretikal-nya agak susah tapi bisa dihitung secara hasil inspeksi dari lapangan dari Pak Pandu Santoso mengenai mengatasi korosi akibat klor dan sour liquid sour liquid sour liquid klor klor ini biasanya memang persoalan kalau dia akan makan korban kalau materialnya stainless steel jadi klor tapi kalau air kita tinggal hitung aja desain awal dulu itu sudah ada informasi berapa kandungan klor kemudian kita masuk running ke dalam software corrosion rate itu bisa ditentukan laju korosi kalau misalkan pakai karbon kalau dikasih dengan kandungan klor sekian itu dimasukkan sebagai input maka corrosion rate dari karbon baja itu bisa ketahuan berapa nilainya kalau dia terlalu tinggi dia tidak akan merekomendasikan karbon lakukan dengan yang lain material yang lain kalau klornya tinggi pada desain awal dulu tentu tidak menggunakan stainless steel tapi duplex menggunakan duplex persoalannya lain kalau klornya itu datangnya belakangan setelah pipa terpasang materialnya sudah spesifik kemudian datangnya belakangan nah ini hubungannya dengan proses nanti jadi penurunan resiko itu bisa dari aspek integritas dengan mengatur thickness tetan dan seterusnya tapi juga dari masalah proses jadi prosesnya pengkilaan klor di upstream itu harus dilakukan atau menetelarisi dampak klor dengan beberapa aspek proses seperti itu oke oke baik sementara pertanyaannya yang tampil di chatroom seperti itu pak kita sebenarnya masih punya waktu hanya tinggal 6 menit lagi kalau dari sisi materi pak ya ya cuma 6 menit lagi pukul 11 pun saya sudah harus ada ujian oh gitu ya siap jadi terima kasih banyak Pak Taufik atas ilmu yang sudah disampaikan secara saya ini sangat berharga sekali ya jadi tadi dari panitia sudah menyampaikan apabila memang ada yang ingin melihat ulang paparan yang disampaikan oleh Pak Taufik ini dapat dilihat nanti di apa di coba saya cek lagi ke atas bisa dilihat di youtubenya teknik metalurgi ITSB jadi akan di upload ke sana jadi nanti para peserta bisa kembali merefresh menyaksikan presentasi dari Pak Taufik terima kasih banyak Pak Taufik atas sharing ilmunya mudah-mudah nanti ke depan kita bisa terus sharing ya kepada apa semua orang yang ada terutama yang berkecimpung di dunia oil and gas nah berikutnya sebelum saya serahkan kepada panitia saya dapat titipan dari panitia untuk masuk pada materi dari supporter kami dari supporter acara ini yaitu dari Pak Dhani dari Smart Friend Community silahkan Pak Dhani saya saya stop sharing ya oke banyak juga peserta ini baik terima kasih Pak Korda apakah suara saya bisa didengar dengan baik moga-moga bisa ya baik baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pemateri hari ini yang luar biasa semangatnya Pak Taufik dan juga moderator sahabat saya Pak Korda ini kesekian kalinya kita bekerjasama ya monijin Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri nama saya Dhani Akyar saya adalah Head of Community Development dari Smart Friend Telekom siang hari ini akan sharing beberapa hal ya memang tidak terkait langsung dengan materi dari Pak Taufik tadi yang keren banget saya mengingatkan saya dulu waktu kuliah Pak di teknik industri itu dua hal Pak yang pertama kuliah material teknik itu ada korosi ada welding segala macam yang kedua risk management kalau risk management kan keuangan kalau ini ternyata di korosi segala macam wah luar biasa ya itu masukan bagus juga buat saya tadi nah Bapak Ibu sekalian hari ini saya akan sharing tentang bahwa kegiatan webinar dan segala macam yang kita laksanakan selama pandemi COVID-19 ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila tanpa koneksi internet yang baik ya jadi kami dari Smart Friend sebagai informasi Smart Friend juga adalah bagian dari keluarga besar Sinar Mas ya ini termasuk kami unit yang paling muda nih disini karena baru kurang lebih 10 tahun ya unit kami ini berdiri jadi selama pandemi ini kami mengeluarkan mengeksplor banyak sekali program terkait bagaimana supaya pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan baik terutama dengan menggunakan produk-produk dari Smart Friend nah inilah yang lalu mewujudkan kami untuk membuat satu tagline namanya buka peluang yaitu bahwa selama pandemi ini dengan banyak pembelajaran webinar melalui online kita bisa membuka peluang seluas-luasnya sebanyak-banyaknya opportunity di tengah kita ya tentunya walaupun dengan banyak kekurangan di sana-sini ya dengan adanya pandemi ini tentu dampak ekonomi dampak kesehatan segala macam tapi bagaimana caranya kita tetap bisa membuka peluang bersama-sama gitu nah kami akan memperkenalkan namanya Smart Friend Community nah jadi sebelum masuk ke Smart Friend Community ada satu apa unggulan produk unggulan yang ingin kami perkenalkan kepada Bapak-Ibu sekalian ya bahwa Smart Friend ini mengeluarkan satu produk namanya unlimited jadi kalau kita koneksi internet apalagi webinar dari pagi sampai sore apalagi ini Pak Korda habis ini juga ada event lagi gitu ya ngajar lagi atau nguji lagi secara online kita gak pengen di tengah-tengah kita melakukan presentasi atau di tengah-tengah kita event online itu kita terkendala karena kuota habis dan sebagainya makanya kita punya solusi namanya paket unlimited ya sekali kita bayar disini ada 80 ribu ya di ini 80 ribu udah bisa selama 28 hari ya kurang lebih selama satu bulan dan di selama Ramadan ini ada satu tawaran yang menarik bagi Bapak-Ibu sekalian yaitu extra unlimited malam full speed jadi speednya gak dibatasi gak ada FUP dari jam 1 sampai jam 5 pagi ini sambil menunggu saatnya sahur ya kita bisa internetan sepuasnya begitu nah ini adalah yang ingin kami perkenalkan ke Bapak-Ibu bahwa kegiatan online apapun profesinya disini saya lihat tidak hanya dosen ya tapi juga ada profesional ada mahasiswa dan sebagainya ini bisa memanfaatkan kegiatan webinar kegiatan online untuk sepuas-puasnya dengan paket unlimited dari SmartFriend jadi SmartFriend Community itu adalah satu support system bagi kita semua gitu ya untuk mendukung pemakaian kuota SmartFriend dari Bapak-Ibu jadi SmartFriend Community adalah komunitas pelanggan SmartFriend yang siapa saja isinya isinya itu bisa siapa saja jadi jadi dosen mahasiswa pelajar PNS atau ASN profesional pengusaha segala macam itu bisa join nah apakah harus menggunakan kartu SmartFriend ya sebaiknya iya makanya kita menawarkan banyak benefit dengan menggunakan kartu SmartFriend dengan didukung oleh SmartFriend Community ini saat ini sudah ada di 101 kota di seluruh Indonesia lebih anggotanya 90.000 ada leader-leader di setiap kota termasuk di Bekasi Cikarang Karawang Jabodetabek Bandung kita ada kemudian kita didukung oleh 200 lebih konten kreators kemudian kerjasama dengan 585 sekolah dan universitas termasuk dengan ITSB dan juga dengan ITB dan yang paling baru program kita namanya Teman Kreasi ini adalah dukungan kita untuk UMKM nah Bapak Ibu silakan apabila ingin mengetahui program-program dari SmartFriend Community bisa join di salah satu salah satu boleh salah dua boleh salah lima boleh ya ini dari channel-channel SmartFriend Community yang ada di sosial media dan WhatsApp group nah ini adalah contoh kegiatan kelas online reguler kita ya bisa dilihat di Instagram SmartFriend Community dengan berbagai topik nanti tentunya kita berharap juga kerjasama dengan ITSB ini bisa berlanjut ya supaya kita bisa terus mengedukasi masyarakat tentang kreativitas dan pentingnya pembelajaran dan dunia akademik bagi anak-anak didik kita baik mahasiswa maupun pelajar begitu ya ini diantaranya kemarin dengan Gubernur Jawa Barat kemudian ada dengan para konten kreator dengan anggota DPR dan lain sebagainya nah ini yang saya terakhir saya perkenalkan adalah program Teman Kreasi jadi program Teman Kreasi ini adalah program dari SmartFriend untuk mendukung UMKM berbasis digital ya mengapa UMKM karena selama pandemi ini satu tahun terakhir pertumbuhan UMKM berbasis digital itu sangat tinggi sangat besar di Indonesia ya bahkan siapapun sekarang jualan online kita mungkin tahu ya di beberapa grup WhatsApp tentunya atau di sosial media jadi ada jualan ini jualan itu gitu ya untuk apa untuk bisa mendukung bisa survive kita menghadapi dan melewati pandemi COVID-19 ini tentunya dengan secara produktif meng-create sesuatu meng-create karya begitu ya dan ini kami wadai dengan program namanya Teman Kreasi nah kami mengundang Bapak Ibu adik-adik mahasiswa untuk join di Teman Kreasi apabila punya produk yang ingin kita bantu untuk kita wujudkan nih contohnya ada produk kuliner produk fashion gitu ya ada produk jasa ini misalnya percetakan buku begitu ini ada kerajinan topi bambu dan sebagainya silahkan join dengan Teman Kreasi nanti bisa kontak saya atau bisa masuk ke Instagram atau social media dari Smart Friend Community bantuannya berupa apa bantuan yang jelas adalah koneksi internet super cepat bantuan pembiayaan modal kemudian bantuan capacity building atau training dan juga bantuan infrastruktur gitu ya nah ini adalah program pendukung dari Smart Friend Community ada namanya Rezeki Wow nah di Rezeki Wow ini Bapak Ibu apabila sudah menggunakan Smart Friend silahkan Bapak Ibu memanfaatkan menggunakan aplikasi Smart Friend untuk bisa mendapatkan banyak hadiah gitu ya nah ini sambil ngabugurit sambil menunggu sahur sambil kita beraktifitas kita bisa berkesempatan memenangkan grand prize ada mobil motor dan sebagainya gitu baik itu saja dari saya terima kasih Pak Korda dan Bapak Ibu dari ITSB semoga sehat selalu dan salam untuk kita semua sukses selalu dimanapun kita berada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih banyak Pak Dhani sukses selalu dengan Smart Friend Community nya mudah-mudahan bisa memberikan peran yang besar bagi kemajuan anak bangsa dan juga bisa membantu koneksi yang lebih baik di Indonesia ini karena saya rasa penting sekali ya dalam masa sekarang ini kita semuanya apa-apa serba daring sehingga kita membutuhkan koneksi yang benar-benar handal saya rasa demikian terima kasih atas perhatiannya kepada semua peserta webinar terutama kepada Pak Taufik juga kepada Pak Dhani ya atau sharingnya kemudian juga kepada Pak Nitya saya akan kembalikan kembali kepada host kepada Pak Nitya dari Teknik Metalogi ITSB terima kasih ada foto bareng bareng kali oh foto bareng ya foto bareng benar benar kalau gitu coba kita buat ditempelin di CV buat ditempelin di CV nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan sesi-sesi yang lain karena tadi saya rasa Pak Taufik menyampaikan materi yang sedemikian banyak mudah-mudahan ke depan kita dari Teknik Metalogi ITSB nanti bisa bisa memotong-motong ya nanti tergantung panitia kalau nanti panitia ngundang kita gitu Pak Taufik ya sendiri kan pengajar di Metalogi ITSB jadi kalau ada yang punya sodara adik ponakan mungkin bisa dikuliahkan di Metalogi ITSB nanti diajar sama Pak Taufik ngajarin bagaimana cara RBI gitu ya Pak Taufik siap profesor oke siapa yang motonya Bu Diana silahkan oke Pak siap bentar ya Pak satu dua tiga satu lagi soalnya gak full ini oh iya ini ya bentar Pak masih saya ini masih satu satu dua tiga lagi Pak masih ada tiga halaman oh iya kalau foto formal kalau foto bebas ya bebas saya beda oke satu dua tiga terima kasih Pak sudah terima kasih terima kasih terima kasih sukses semua ya salam sukses kemudian hati panitia bener ya di upload ya di youtube ya ya mari pamit assalamualaikum terima kasih Pak atas ini acaranya dan terima kasih untuk semua peserta yang telah mengikuti acara webinar ini kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak terima kasih Pak Taufik terima kasih Pak Dhani terima kasih panitia semuanya terima kasih izin live selamat menikmati